Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat Surabaya Bertemu lagi dengan ibu disini dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Selama 30 menit ke depan ibu akan menemani kalian Nah tak bosan-bosannya bapak ibu penyaji materi Mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan Baik Dengan apa anak-anak? Benar sekali gunakan masker Lalu cuci tangan dengan air mengalir dan sabun Yang ketiga hindari dari kerumunan Nah bagaimana keadaan kalian hari ini? Ibu harapkan Kalian dalam keadaan sehat Dan tetap semangat ya anak-anak Dalam menerima pembelajaran di rumah Baik Anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran Marilah terlebih dahulu kita berdoa Agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat Serta diberi kelancaran hingga akhir segmen Ambil posisi berdoa Berdoa dengan tertib Berdoa mulai Berdoa selesai Baik anak-anak Jaga jarak antara televisi dan posisi kalian ya anak-anak Agar kesehatan mata bisa terjaga Siapkan buku tulis Buku paket kalian Buku siswa Serta peralatan tulis lainnya Baik anak-anak Pada hari ini Ibu Eva dari SDN Sido Topawetan 4558 Akan memberikan materi tentang Tema 9, Subtema 2, Pembelajaran 1 Yaitu tentang iklan elektronik dan materi Tujuan dari pembelajaran ini Anak-anak Sebelumnya Nah siswa bisa mengetahui macam-macam Dari iklan elektronik jenis-jenisnya Juga karakteristik dari masing-masing iklan elektronik Yang kedua adalah Siswa dapat membedakan Atau siswa dapat mengetahui Tentang materi Jat tunggal Jat campuran Yang ketiga adalah Siswa dapat mengetahui Tentang Perbedaan dari Jat campuran homogen dan Jat campuran heterogen Baik yang pertama adalah Iklan elektronik Iklan ini artinya adalah Iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik Contohnya adalah Radio, televisi, dan iklan internet Iklan radio Media audio yang bersifat atraktif Jadi hanya dapat kita dengarkan benar sekali Dari karakteristik ini dapat mengeluarkan audio atau suara Contohnya berupa voice, musik, dan efek suara Ini Ibu Eva punya contohnya nak Silahkan didengarkan ya Contoh iklan radio Radio komersial spot Berani keluar malam sendirian Nah ini ada efek-efek suara yang menakutkan Hanya bisa didengarkan Tidak muncul Siapa yang memberi promosi ya nak ya Akan datang Sesuatu yang dahsyat Hadir kembali Midnight Sale Dapatkan notebook, netbook, tablet Isi desktop, printer, monitor Digital kamera, proyektor Harga ajaib, dan lebih dahsyat Catat Jumat 14 Juli 2012 Hanya di komputer Jalan Cik di Tiro nomor 10 Jogja Mulai jam 7 malam sampai tengah malam Nah sangat menakutkan sekali ya nak ya Berjelas hubungi 513338 Baik Iklan radio ini Menggunakan efek-efek yang sangat menakutkan Karena apa? Sangat identik dengan Big Sale yang akan dilaksanakan Yaitu pada Jumat malam Tengah malam Sampai dengan tengah malam Pukul 7 sampai dengan tengah malam Promosinya tadi apa nak? Benar sekali Tentang alat-alat komputer Alat-alat Seperti tablet Elektronik lainnya ya Tentang bahan-tentang bahan-bahan software atau hardwarenya Begitu ya nak ya Nah efek-efek suara tadi sangat menakutkan Hanya kalian bisa dengarkan yang identik pada Jumat malam Kalian takut apa tidak nak? Nah itu Itulah fungsi dari iklan radio Iklan radio hanya diperdengarkan Yang memberikan promosi adalah Tidak kelihatan Berbeda dengan iklan yang lain Begitu ya nak ya Nah selanjutnya adalah iklan televisi Berbeda dengan iklan radio Iklan televisi seperti pada gambar Sering kalian ini ya Apa lihat di televisi Karakteristik dari iklan televisi Media audio Juga media visual Artinya apa gue wah Nah iklan televisi dapat didengarkan Juga dapat dilihat Karena ada perpaduan antara suara Gambar dan gerak Begitu ya nak ya Nah jadi kita dapat melihat Itu iklan promosi apa nak? Benar sekali Itu adalah iklan yang seger-seger Iklan dari minuman anak-anak Begitu ya Baik anak-anak Nanti Bu Eva akan lanjutkan Setelah segmen berikutnya Jangan kemana-mana ya Tetap berada dalam program Kesayangan kita Belajar dari rumah Bersama guruku Pengguna ini memiliki tampilan yang modern Minimalis Jadi tampak dari garis-garis geometris Baik vertikal maupun horizontal Belanja online Klik sesukamu di cuacui.com Santai di rumah Pilih produk sesukamu Bandingkan produk-produk cuacuit Dengan e-commerce atau tv shopping lain Mau tanya-tanya? Hubungi whatsapp atau sms ke call center Semua barang dan produk terjamin quality controlnya Ingat non-rektur Suka belanja? Belanja muda? Klik sesukamu Hai 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 Terima kasih ya anak-anak Tetap berada dalam program Tetap berada dalam program kesayangan kita Belanja dari rumah Bersama guruku Bu Eva akan melanjutkan tentang iklan televisi yang tadi ya anak ya Jadi iklan televisi itu adalah perpaduan antara suara, gambar, dan gerak Lebih menarik dibanding Lebih menarik dibanding apa tadi radio Karena hanya suara saja Begitu ya anak ya Sekarang beranjak ke iklan internet Iklan internet ini hampir sama dengan televisi Iklan televisi Menggunakan media audio Audio visual Begitu ya anak ya Keunggulan dari iklan internet adalah Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas kecepatan perputaran informasi Nah Sewaktu-waktu kita dapat mengakses nak Membrowsing Nah sangat berbeda dengan iklan televisi Benar sekali Itu perbedaannya ya anak ya Secara cepat kita mendapatkan informasi Hanya dengan mengeklik saja ya Tanpa menunggu waktu Begitu nak Selanjutnya kita beranjak pada materi Materi adalah Setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai masa Apa saja Bu Eva itu contohnya? Ada apa? Diklasifikasikan menjadi benda cair, benda padat, serta benda gas Bu Eva kasih contoh itu Ada air, ada batu, ada pasir, ada tanah, ada kayu, ada besi, emas, plastik, oksigen, dan udara yang kita hirup Begitu ya anak-anak Nah dari materi ini berdasarkan komponennya dibagi menjadi dua Apa saja Bu Eva Ada jat tunggal serta jat campuran Kalian bisa melihat buku siswa ya anak halaman 61 atau 62 Nah jat tunggal sekarang Jat tunggal disebut juga jat murni Jat yang komponen penyusunnya hanya ada satu jat atau materi Begitu nak Dicontohkan disitu adalah air Nah kalau jat tunggal dibagi menjadi dua Ada unsur dan senyawa Pada unsur sendiri jat kimia artinya jat kimia yang tak dapat dipisah lagi dibagi Lagi menjadi jat yang lebih sederhana Contohnya apa Bu Eva? Kalau unsur logam kita memiliki perak, besi Ya kita contohkan itu ya anak ya Emas dan platina Sedangkan unsur non-logam yaitu hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon Sudah jelas anak-anak? Baik kita beranjak pada senyawa Senyawa adalah jat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur Nah dicontohkan disitu sama Bu Eva Garam, air, dan gula Jadi dari beberapa unsur Begitu ya nak ya Sekarang kita beranjak pada Jat campuran Jat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih jat atau materi Apa saja Bu Eva dibagi menjadi dua nak Yaitu jat campuran homogen Jat campuran heterogen Disitu dapat dilihat pada buku siswa halaman 61 dan 62 Nah jat campuran homogen Biasanya kalian minum sirup Ya kan? Berupa minuman kaleng Nah itu merupakan contoh dari jat campuran homogen Begitu pula jat campuran heterogen Bu Eva Contohkan disitu adalah kopi Nah atau kalau kalian sudah praktikum mungkin bisa diganti dengan yang lain ya nak ya Bisa dengan pasir Begitu ya nak ya Nah apa itu Bu? Jat campuran homogen Jat campuran Jat campuran yang terdiri dari dua atau lebih jat atau materi Jat ini dapat menyatu secara merata Nah jika kita aduk secara lama Dan merata Diaduk Kita dapat apa? Melihat Oh ini merata Nah contohnya apa anak-anak? Sering ibu atau bapak kalian atau orang tua kalian yang ada di rumah Itu ya apa? Melarutkan sirup Nah sirup adalah campuran gula, pewarna dan air Nah saat buka puasa kalian sering menggunakan itu ya nak ya Secara cepat campurannya menyatu secara merata Begitu pula saat kalian diare Kalian bisa menggunakan oralit Ya Campuran air, gula dan garam Kalian aduk hingga merata Nah kalian konsumsi Nah itu akan tidak ada gelombong-gelombong Tidak ada yang endapan yang ada di bawahnya nak Itulah jat campuran homogen Begitu pula udara Nah udara yang kita hirup Tidak tahu kita ya Sudah tercampur secara merata Baik anak-anak Ibu akan melanjutkan pada segmen selanjutnya Jangan kemana-mana ya Tetap dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Terima kasih telah menonton! Bakwan Trunojoyo SBO Kini makin dekat dengan anda semua Malas keluar rumah langsung ajar klik Karena Bakwan Trunojoyo SBO Bisa anda nikmati dimanapun Tinggal order di GoFood Dan kelezatan Bakwan legendaris Trunojoyo ini Bisa manjakan lidah anda semua Tunggu apa lagi? Yuk order! Lebih interaktif daripada kucing-kucing lain Makanya kami lebih start Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hai 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 Terima kasih anak-anak sudah tetap berada dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Pada segmen ini kita akan melanjutkan materi tentang zat campuran heterogen Apa artinya? Jat campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna Sangat berbeda dengan zat homogen ya anak ya Apa bu contohnya? Campuran heterogen Air, kopi, kopi, tungguk Nah jika diaduk secara rata Akan ada endapan ya anak ya Begitu Bagaimana dengan air dan tanah? Air dan tanah jika diaduk meskipun lama Kalian juga tidak melihat penyatuan pada air dan tanah Begitu pula air dan minyak Akan terpisah ya nak ya Itulah yang disebut jad campuran heterogen Begitu Pada pagi ini kita akan mengadakan praktikum Perbedaan dari jad campuran homogen dan jad campuran heterogen Peralatannya adalah gelas plastik Karena tidak ada gelas plastik Bu Eva gunakan gelas kaca ya Tapi jika kalian melakukan di rumah Berhati-hati itu pesannya Bu Eva Tetap dipantau oleh orang tua kalian Ini transparan sendok plastik Bahannya adalah air, gula, dan kopi Baik anak-anak praktikum ini ada pada buku siswa halaman 65 Coba kalian lihat Nah sambil melakukan praktikum ya nak ya Percobaan pertama Mari untuk gelas pertama Kita campurkan air dan gula Air Sepak gula ya nak ya Nah Kalau kalian ada air panas Lebih cepat larutnya Ini Bu Eva tidak ada air panas Jadi Bu Eva gunakan air dingin Nah tapi ini sudah larut Nah hampir tidak kelihatan ya nak ya Tercampur secara rata Baik sekarang percobaan yang kedua adalah gelas B Campuran air dengan kopi Nah sekarang Bu Eva akan menuangkan air Serta Kopi Sedikit aja kopinya Kopi tumbuk ya nak ya Nah Aduk hingga Apa Hingga merata Nah Begini nak Berbeda ya nak ya Ini adalah Jat campuran heterogen Sedangkan Yang ini adalah Jat campuran homogen Begitu nak Jat campuran heterogen Jika dibiarkan Akan mengendap seperti ini Terpisah nak Nah Akan terpisah antara Endapan kopi dengan air Begitu ya nak ya Sedangkan Jat campuran homogen Dia merata Itu perbedaannya nak Lalu Kalian bisa melakukan praktikum Dengan benda yang lain Misalnya Bisa minyak Pasir Atau sirup Ya Sekarang kan Masih musim sirup ya nak ya Kalian berbuka puasa Menggunakan sirup Nah itu Adalah Contoh dari Jat campuran Homogen Begitu ya nak ya Selanjutnya Tugas kalian Hari ini Adalah Dicatat ya nak ya Lalu Lalu Bisa dikirimkan kepada guru kalian Agar Mempunyai feedback Atau penilaian ya Nah Sebutkan Tiga macam Iklan elektronik Tadi Bu Eva kan sudah Menayangkan ya nak ya Tiga macam Iklan elektronik Apa saja ya Dan Yang kedua adalah Buatlah kesimpulan Dari praktikum Yang telah Dilakukan Begitu Ini Kesimpulannya Juga ada Pada halaman 65 Lalu selanjutnya Tulislah Perbedaan Antara Jat campuran Homogen Dan Jat campuran Heterogen Begitu ya nak ya Semua Kalian kirim Dan Agar dinilai oleh Bapak Ibu Guru Tetap semangat ya nak ya Baik Pada kesimpulan hari ini Kita dapat Dari materi Yang sudah kita pelajari Pada pagi ini Yaitu Satu Dapat mengetahui Bentu-bentu Dari karakter Dan karakteristik Iklan elektronik Tadi apa Radio Dapat didengarkan saja Bu Eva Namanya Aumedia audio Begitu ya Kalau Iklan televisi Dapat dilihat Bu Eva Dapat didengarkan juga Jadi audio Visual Iklan internet juga Iklan Menggunakan media Audio Visual Juga Begitu ya Perbedaannya Dapat diakses Secara cepat Begitu Benar sekali Yang kedua Kita Dapat mengetahui Apa itu artinya materi Jat tunggal Nah Tadi benda-bendanya Sudah disebutkan Ya anak-anak Jat campuran juga Begitu pula Sudah terjadi Apa sudah dilaksanakan Praktikum Baik Anak-anak Yang ketiga adalah Dapat membedakan Jat campuran Homogen Dan heterogen Baik anak-anak Cukup Sekian Materi dari Bu Eva Terima kasih Tetap Laksanakan Protokol Kesehatan Yaitu Gunakan Masker Cuci tangan Dengan bersih Dan Iya Hindari Dari kerumunan Sabar ya Nak ya Agar pandemi Tetap berlalu Baik anak-anak Ibu Eva Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap dalam program Kesayangan kita Belajar dari rumah Bersama Guruku Selamat menikmati